Hey guys, kembali lagi bersama saya Gavrid Oke, untuk video kali ini saya coba bantu teman-teman ToaHard 93, Leo Ragdoll Oke, ini timnya, Tiron seperti biasa Dan kalau untuk turun Tiron disini Sebenarnya sudah cukup bagus untuk ToaHard ya Tapi kenyataannya memang ketika raid yang 40% itu masih perlu dikurangi lagi Khusus untuk ketemu Ragdoll sebenarnya Oke, Chasun untuk bantu healernya Karena disini tanker kita Jean Mav, Mav juga ketika raidnya 38% untuk punya saya sendiri Sebenarnya, seharusnya juga masih perlu dikurangi juga Jean Kalau Jean sebenarnya difungsikan untuk PVP juga sekaligus Jadi kalau ketika raidnya dikurangi juga tidak masuk akal Nah, untuk train disini Train disini alternatifnya boleh pakai Baretta ya Tapi ada catatan khusus untuk Baretta Nanti akan saya jelaskan di dalam battle-nya sendiri juga Ketika raidnya juga termasuk terlalu tinggi A67 Oke, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe Untuk notifikasi video terbaru Tekan tombol like Share ke teman-teman dan tulis komen kalau ada pertanyaan Oke Pertanyaan pertama untuk teman-teman yang belum punya train Masih bisa mengharapkan Baretta Cuma kalau pakai Baretta Kelemahannya di stack pertama dan stack kedua ini nantinya kan banyak elemen water Oke Tiga elemen water Selain Inugami nanti di wave kedua juga sama Tiga juga elemen water Oke Jadi untuk Baretta memang bisa saja ketemu bossnya nanti akan nyaman juga Cuma memang di wave pertama dan kedua akan kesulitan Selain itu juga secara cooldown juga Baretta masih kalah Kalau train di skill kedua Dot-nya itu cooldown cuma 3 turn Sedangkan kalau Baretta itu cooldownnya sampai 4 turn Tentu saja itu asumsi semua sudah maksimum level Skillnya sudah maksimum level Karena kalau train, Grim Reaper lebih mudah untuk max levelnya Tapi kalau Baretta agak sulit Oke Selain Fusion Juga tidak mungkin kita ngumpuli Silk yang banyak ya Karena memang dasarnya MB4 Oke Nah Kalau untuk teman-teman yang terlanjur punya Baretta Ya player tua biasanya punya Baretta Memang karena zaman dulu memang semua pakai Baretta Tidak salah juga Tapi saya sendiri untuk guide yang zaman sekarang yang baru Saya tetap menolak Baretta Walaupun ada juga sudah saya siapkan untuk stake ini juga Tapi tidak sempat saya pakai Karena memang menderita di wave pertama yang kedua terlalu lama Oke Jadi untuk teman-teman yang punya silahkan pakai Cuman usahakan blocknya itu Critical rate-nya itu jangan ada critical rate Karena di stake terakhir nanti kan ragdoll tidak boleh dikritikal supaya tidak boleh dikritikal supaya tidak menambah attack bar Kalau untuk perlindungannya sendiri sebenarnya Karena di video saya yang lain sudah pernah jelaskan combo Jin dan Mav ini akan sangat efektif untuk mengunci musuh selalu kena provoke Cuman khusus untuk Leo ragdoll disini gara-gara ada Leo kita tidak bisa menang attack speed Oke setidaknya untuk Leo sendiri Dan juga gara-gara ada ragdoll Satu tim musuh itu semua bisa menambah attack bar secara otomatis setiap kali kita kritikal Itulah sebabnya sebenarnya Train ke depannya akan saya usahakan Tidak pakai kritikal Dan juga Piron dan Mav juga tidak pakai kritikal Itu yang bagusnya Nah karena attack bar untuk bossnya sendiri terlalu kencang Maka sebenarnya kita butuh hero-nya Kita butuh heal dari Chasun Itu sebabnya juga kalau player teman-teman yang masih awal-awal Misal contoh Giant, Dragon dan Toa Normal sudah komplit Maka kalau sudah punya Chasun segera maksimum level skill kedua dan skill ketiga Walaupun pakai development silahkan Jangan sayang-sayang development demi Chasun Karena Chasun banyak terpakai di Toa juga Selain PvP ya Oke Chasun yang baik tentu saja harus punya HP Total Rp 30.000 Dengan total speed Rp 200 Dan itu dalam kondisi rune Vio Oke Kalau resist bisa 100 ya bagus Atau mendekati 100 ya bagus Kombinasi Vio terserah Vio resist Vio will Atau Vio nemesis Yang untuk counter Musuh di arena Kalau sekali saja ketemu musuh yang punya Suka ketemu musuh skill area seperti Lucent Oke Kalau misalnya Chasun nya nemesis Ketemu Lucent yang tidak membunuh Chasun maka Chasun bisa langsung heal Oke Kalau untuk stake Lactual ini Wave pertama dan wave kedua sama lah sebenarnya Kombinasi musuhnya juga elemennya sama saja Tiga water Dua fire Musuh apapun sama saja Tidak punya skill pasif Tidak ada skill pasif yang mengganggu Tiron sendiri pun sudah sangat baik sekali untuk kontrol ya Dan perlu diingat untuk Tiron yang masih buildnya itu terlalu empuk Hati-hati Disini tidak berlaku Jangan sampai Tiron kena pukulan Leo sekali langsung mati Oke Karena untuk Leo sendiri Selalu menang speed dan sasarannya itu selalu pakai Tiron Selalu ke water maksudnya Dalam hal ini kita pakai Tiron Kalau untuk teman-teman yang punya ferrat Boleh pakai Oke Boleh pakai Misal kalau punya ferrat pakaikan ke Tiron bisa Gantikan Tiron for fungsinya Malah lebih baik Kalau untuk teman-teman yang pakai Ganymede misalnya Kalau Tiron diganti dengan Ganymede Ganymede agak beresiko Satu Karena Kalau kena resist itu Attack bar tidak berkurang Dan kalau pakai Ganymede Maka Disarankan Disarankan Trainnya diganti jadi pareta Oke Kalau Ganymede Kalau ganti pakai Tiron ganti Ganymede Maka Dot nya itu harus pakai pareta Alasannya supaya jangan Leo itu sembarangan mukul Karena elemen seimbang Kalau Tiron Ganti Ganymede Otomatis Sasaran Leo Jadi ada 3 Leo tidak punya Sasaran yang menang elemen Karena semua berimbang Berimbang itu ada Ada Chasun Ada Malf Ada Ganymede Ada Ganymede Dan juga Train yang HPnya terlalu kecil Itulah sebabnya Kalau pakai Ganymede Ya Leo jadi tidak punya menang sasaran Jadinya bisa sembarangan mukul Di antara yang seimbang Itulah Itulah bahayanya Train yang posisi seimbang Yang tentu saja Trainnya juga HP terlalu kecil Tidak akan mampu build Secara tanker Untuk stake 93 atau AH Oke Dengan train ganti Barreta Tentu saja Jadinya Leo Hanya punya pilihan seimbang Yang seimbangnya itu Semuanya keras-keras Oke Ngertilah Oke Fungsi dari Tiron Disini Hanya selalu freeze Kalau setiap kali Freeze nya tersedia Kalau Kebetulan kita dikasih Profio Kita bisa kombinasi Dengan skill kedua Jadilah Tiron Rasa Ferran Oke Jin disini Juga tidak boleh Jin yang terlalu empuk Ya Saya yakin teman-teman Yang sudah build Jin itu Akan ngerti Jin itu Monster yang sangat Tanker sekali Jadi jangan juga build Secara empuk Harus punya kombinasi Speed HP dan defense Biasanya Kalau yang itu Tempunan yang paling murah Kalau Jin yang sudah Kelas PVP Seharusnya juga HP defense HP 2 slot HP 1 slot defense Yang semuanya Ada sub speed nya Oke Malah lebih baik lagi Kalau seandainya 6 slot itu Semua ada speed yang Rata-rata speed nya Mencapai 20 Jadi 6 slot speed 20 Total 120 plus nya Dengan kombinasi Yang masih Slot ke 2 A4 dan A6 Itu HP Defense HP Maka selain Tanker Defense tinggi HP tinggi Juga speed tinggi Idealnya Jin memang Seperti itu Kalau untuk PVP Dengan kondisi Run Vio Will Atau Vio Nemesis Atau Vio Atau Vio revenge Yang penting Vio lah Sisanya itu Terserah Oke Kalau Jin ini Sebenarnya Ada kondisinya Lepas Dari Invincible Tidak bisa Invincible Selamanya Karena 2 turn Walaupun Turn itu ada Langsung Bisa provoke Langsung Invincible Dan ada Dibantu dengan Maaf Tetap ada Waktu Luangnya yang Kosong Tidak dalam Kondisi Invincible Itulah sebabnya Kita butuh Chasun Disini Chasun Yang tidak Terganggu Menyerang Ketiron Maka Chasun HP selalu Full Bisa bantu Dengan skill Ketiga Chasun Yang selalu Full Oke Stone Ini termasuk Lama Saya menemukan Tim seperti ini Oke Berkali-kali Cari 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 yang Model 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 Twin Seperti video Lama Sudah Tidak Berlaku Lagi Oke Pakai Saina Maruna Pun Tidak Berlaku Lagi Tidak Bisa Mengurangi Attack Bar Lagi Kalau Dulu Masih Bisa Dan Tidak D disadari Gitu Lama Twins Saina Kena Dihilangkan Pengurang Attack Bar Nya Pun Baru Gitu Lagi Dan Lewat Gitu Lama Baru Kali Ini Saya Sadar Belum Pernah Kebuat Guide 93 Leoractol Oke Termasuk Masih Gampang Ya Setelah Ini Mungkin Toa 100 Kayaknya Sudah Pernah Jadi Mungkin Bebas Saya Bisa Coba Ber Eksperimen Untuk Tim Lain Atau Tim Yang Bisa Happy Happy Oke Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Komen Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Terima Kasih Selesai Oke Shop Purchase Lab Selesai 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 Selesai